Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bukan Dr. Hewan Cerita inspiratif seputar dunia hewan Selamat datang juga di Amar Farm Lamongan Ini main kita agak jauh ke pis sisir utara ini Ceritanya seperti apa Langsung aja dengan Mas Amar ini Assalamualaikum Mas Amar Apa kabar Mas Amar, jumpa lagi ya Alhamdulillah, iya Setelah di Kediru dulu Mas Ketemu Kali ini Mas Amar, keren kandangnya ini Luar biasa ya, sampai belakang sana Ini full untuk video yang pertama ini Teman-teman kita akan untuk review harganya Seperti apa di Amar Farm Lamongan ini Tapi sebelumnya kenalan dulu nih Teman-teman belum kenal ini di Bukan Dr. Hewan Ya, selamat datang Mas di Amar Farm Lamongan Perkenalkan, saya namanya Kambali Mas Jadi kenapa saya pakai Amar Farm Amar itu keponakan saya Mas Yang paling diingat-ingat sekali Namanya termuda Ah, Amar Jadi, iya, tak pakai buat Oh iya, saya lupa ya Namanya Mas Ambali ya Selama ini aku memanggilnya Telepon OWA Mas Amar, Mas Amar Ya, tahu apa Pak Dia pun akanku yang kecil Oh, siap Itu gigi kayatnya ya Mas Ini khusus yang di depan ini Untuk etalase-etalase Yang barangkali teman-teman nanti Untuk breding itu sudah disediakan Di belakang Bredingan sendiri Bredingan sendiri ada Ini langsung aja mulai dari mana ini Mas Untuk Yang di Di kotak pertama ini Mas Ini ada F2 dorper Mas Betina-betina Usianya tapi masih mudah-mudah ini Mas Masih sekitar 4 bulanan Masih 4 bulan, maksimal 5 bulan Maksimal 4 bulanan ya Ini kalau ecer misalnya Mas ya Ecer per rekor ini D kurang lebih 3,7-3,8 Mas 3,7-3,8 Mas Gak rugi ya Mas Enggak lah Enggak ya Ini tapi kalau nanti sudah Misalnya kok ini gak laku katakanlah Mas Terlambat laku atau apa ya Otomatis tak pakai sendiri Breding Oh di breding Berarti intinya gini Mas Intinya ABC ya Atau berarti di jokil Dini rapayung ya di breding DW Soalnya ini kan ya Paling dibutuhkan ke ini Mas F2 Betina lagi Betina lagi ya Carang-carang loh Dan dari keturunan apa saja Mas Hambali Kok Mas Amar lagi Cross Texel Mas Induk-induknya Rata-rata Cross Texel Ada juga garut ya ini Iya ada garut Yang gak ada telinganya itu garut Tapi banyakkan yang Cross Texel 3,7-3,8 Tadi ecer ya Mas ya Ecer Kalau ini di root Borongan gitu Borongan ada kurang lebih 10 ekor Ya Di WA aja gak apa-apa Mas Tapi tetap di bawah itulah pasti Oh iya mestinya di bawah ya Ini ada 10 ekor Betina-betina F2 Dorper Mas Hambali ya Iya Ini kalau nanti nambah umur Pastinya nambah duit juga Nambah duitnya Iya Pasti seperti itu Karena semakin mendekati Bisa untuk dibuat Betina breeding Breeding ya Kedepannya kalau memang Ujung-ujungnya Belum laku Dijual bakalan Dibuntingkan sendiri Dibuntingkan Soalnya disini juga ada beberapa Pejantan untuk Full Blood Dorpernya Kita lanjut lagi Dimana ini Mas Ini masih Ini yang kedua ini ada Jantan-jantan F1 F2 Dorper Mas F1 F2 Ini yang ini F2 ya ini Ini cuma satu Kebetulan Mas Kebetulan F2 nya yang satu ini Ini misalnya 6 bulan 6 bulan Mas ya Bulat gede Kayak gini bagus Pola warnanya juga bagus Ada turunan Merino Merino Suvok Ya ada Merino nya Dulu mungkin indukannya Merino ya Ini harganya kiloan Atau jogrok ini Untuk F1 Kalau F1 Saya jualnya ini 110 ribu Mas 110 ribu per kilo ya Gede-gede Genduk-genduk seperti ini Rata-rata berapa bulan ini tadi 6 bulan Maksimal ada yang Sudah 9 bulan Maksimal ada yang Sudah 9 bulan Sama ya harganya Di angka 110 ribu per kilogramnya Kalau F2 nya sekarang Ini di 150an 150 ya F2 nya ini Nah ini teman-teman F2 nya keren ya Bede Terus ini Mas Untuk transaksi disini Pengiriman dan lain sebagainya Bagaimana ini Mas Amar Oh pengiriman Pengiriman kalau memang Jumlahnya banyak Terus masih di seputar Jawa Timuran Ya saya kirim armada sendiri Armada sendiri ya Biar yang pertama Cepat nyampeknya Cepat nyampeknya juga Terus biayanya juga kan Bisa negosiasinya Lebih mudah Karena ya armada sendiri Balik lagi Nah kalau misalkan Lebih jauh Dan jumlahnya gak banyak Satu dua tiga ekor Pastinya lewat ekspedisi Ekspedisi Siapa Untuk pembayarannya sendiri Mas Pembayarannya bisa Kalau ekspedisi Biasanya bisa cash Langsung titip ke Superekspedisinya bisa Berarti Intinya bisa Bayar COD Bayar di tempat gitu Bisa Bayar cash Kadang orang kan Di pelosok Jauh dari ATM Belum kenal M banking Biasanya Itu kan Kebingungan Kadang ekspedisi Datangnya juga gak Bisa ditentukan Kadang tengah malam Kadang subuh Seperti itu kan Bisa titip langsung ke Supere Biasanya Biar nanti bisa COD Bisa di tempat ya Coba-coba datang Baru bayar Oke ini lanjut Mas Ini bakalan-bakalan Betina Umur 4-5 bulanan 5 bulanan 5 bulanan Masih kecil-kecil Untuk bibit fattening Juga oke Sepertinya Seperti ini Pola warnanya pun Juga ada yang Unik-unik Mas Amar ya Untuk persiapan Breeding nantinya Beli yang segini Kan pastinya Lebih Masih murah Masih murah Masih murah Masih bisa ditata Sendiri Untuk dijadikan Indukan nantinya Juga bisa Harganya Mas Amar Mas Hambali Mas Amar Oke siap Per kilo Mas saya jualnya Per kilo ini 90 ribu Mas kalau betina Betina 90 ribu Bebas pilih Menang milih 90 ribu Per kilogram Rata-rata Nanti mesti Yang saya tanya Ini rata-rata Bobotnya berapa Kalau bobot di 20-an 20-an Berarti ya Kurang lebih Sekitar Mulai 1.800.000 Kurang lebih Kurang lebih Untuk dokternya Harga 1.800.000 Teman-teman 90 ribu Per kilogram Bakalan-bakalan Teksel Di umur Lima bulanan Kurang lebih Nanti bisa langsung Komunikasi Pilih Milih Bebas Bebas Milih Tapi kalau pembelian Agak banyak Itu masih ada Potongan harga Ada lah Tetap Potongan harga Mas Lanjut lagi Mas Sama saja Mas Ini Ini Di etalase Ini Mayoritasnya Bakalan-bakalan Dan siapan-siapan Untuk ternak Breeding Breeding Banyak Jenisnya Mayoritas Cross Teksel Oke Seperti ini ya Teman-teman Kita juga Dari bawah Ini sudah cukur Cukur Renat Jendengan Nanti Sampai Rumah Nggak perlu Repot-repot Cukur Sudah Cukur Sudah Full Obat-obatan Mas Jadi 10 hari Kedatangan Pertama Untuk saya Mas Baru datang Itu Yang pertama Sudah wajib Dicukur Di 10 hari Pertama Di 10 hari Pertama Di sini 3 hari 4 hari Itu Sebelum 10 hari Itu harus Sudah cukur Sudah Becacing Antibiotik Sama Vitamin Biasanya Itu Nanti yang Buntingan-buntingan Yang koloni Juga ada Ya mas ya Ada Oke Nanti kita langsung Menuju sana Teman-teman Perang lebih Seperti ini ya Speknya Untuk yang Betina bakalannya Ini kita lanjut Ke sana dulu Atau ke Sana mas Enaknya Ke Jantan-jantan Satu persatu Yang ini Untuk sendiri dulu Ini Ini baru dapet Oh baru dapet Iya baru Belum dijual Dijual ya Nggak apa-apa mas Ini F1 Betina Dua ekor F1 Betina Dua ekor Dan Satu Jantannya Satu ekor Ini F2 F2 Usianya Tapi masih Belia Baru 4 bulan Baru 4 bulan Untuk betinanya Betinanya F1 Dorper Ini satu Kandungan mas Oh kembar ini berarti Bener Kalau untuk breeding Biasanya orang-orang Nyari itu kan Selain Yang sudah jelas Beranak 2 Atau dari Keturunan sebelumnya Jadi dia ini Seperti saya milih Full blood Seperti ini mas Saya kalau milih Full blood Saya pertama kali Saya lihat Selain dari Postur dan lain-lain Itu dari Sertifikatnya Biasanya Saya milihnya Itu yang twin Keterangan twin Jadi ada Selesela keturunannya Kembar Kembar ya Itu kan Saya sendiri sih Berpikir Kalau keturunannya Kembar Insya Allah Nantinya juga Akan mudah Untuk nyetak kembar juga Siap Lebih dari satu Ini teman-teman Langsung dibukit Dua-duanya Boleh ini Berapa mas Aduh Ini berapa ya Kalau takut aku Takut aku Tantemnya 120 Apa Satu Selawe 100 Ini kalau F1 nya 140 Mas Kalau betina Oh betina Betina Lupa Sorry Betina Kembar lagi Twin 140 Untuk yang jantannya Jantannya sama 150 Jantannya Jantannya 150 Karena F2 Oh F2 ya Sorry Jantannya F2 Tadi tak keren F1 Blackhead cuma Kurang Tinggal dirawat Aja lah Ya siap Nah itu teman-teman Nanti bisa di keep Ini anak-an kembar ya Dari Amar Farm Lamongan Nah lanjut lagi Yang ke sini Mas Ambali Sama juga Ini Cross Texel Sama yang kayak tadi Gak ya Cuma beda koloni Untuk breeding Beda kotak saja Sini untuk persiapan Breeding Jenengan semuanya Terus kalau Mele breeding Untuk breeding Di sini tuh Ada Kepastian kosong Itu ada mas Kalau di kandang Amar Farm Jadi Saya tuh beli Awal bibit Katakanlah Dari mitra Itu saya pastikan Di sini tuh Karantina 2 bulan Mas Wah 2 bulan 2 bulan 2 bulan Sebelum Kita jual Atau kita koloni Dengan full blood dorper Jadi Bisa dipastikan Kekosongannya Kadang kan Saya sendiri kan Ada full blood dorper Mas Saya juga Jualnya itu Hamil dengan full blood dorper Juga jual Jadi terkadang kan Ini sudah Amil duluan Apa dia Amil bener-bener Full blood Oh Itu untuk memastikan Berarti di karantina dulu Selama 2 bulan Yang akan mengecewakan Nanti Pembelinya Mas Kasian Beli 2 Pengennya Dikawinkan dengan Pejantannya sendiri Pejantannya yang sudah bagus Dimilikinya Tahu-tahu belinya Ternyata sudah bunting Nanti keluarnya Nggak sesuai ekspektasi Siap Jadi ada jaminan Bunting Ada jaminan Kosong Siap Oke kita Lanjut lagi mas Ambali Di sini dulu Atau kemana ini Kalau yang di sini Ini jantan-jantan mas Oh jantan-jantan juga Ini berarti untuk siap-siap Persiapan pejantan Pejantan gitu juga Usianya masih Yang cross-texel aja Fokusnya mas Ini kemarin ada lokal-lokal juga Nitip soalnya Ini yang cross-texel Rata-rata umur berapa mas Rata-rata ini umurnya Maksimal 1 tahun Maksimal 1 tahun Minimal 7 bulan Minimal 7 bulan Nah ini gentalunya Kiluan juga mas Kiluan mas Ini 1 kilunya Kalau jantan cross-texel 95 ribu 95 ribu rupiah Per kilogramnya Mantep-mantep ini Kelitingannya Ada yang sudah Potong ekor ini mas ya Iya Potong ekor juga Cross-texelnya Iseng ini mas Iseng ya Tak coba tak lihatnya Dari depan mas Nah ini teman-teman Seperti ini Oh ada yang kepala Iya Kepalanya Mirip suvok ya Mirip suvok Kalau yang di sebelah sini Nggak dijuali Oh ini Ini kemarin Kita ikutkan kontes Gaya mas Sinakulap Ikut kontes Ini di koloni juga ini Iya saya koloni Tapi nggak lebih dari 5 ekor Mas betinanya Untuk Untuk nahan bobotnya Biar kita Karena memang Untuk ini Biasanya ikut-ikut kontes gitu Iya Biasanya untuk kontes Siap Lanjut lagi Sebelum kita nanti Ke koloni Full bloodnya Dorper Di sini ini koloni Dengan apa ini Ini koloni F1 Dorper mas Koloni F1 Dorper Betinanya Tak random Tak kasih Ada texel Ada juga komposit Ada juga lokal Kadang kita kan Kedatangan tamu itu Macem-macem kemas Kemampuan beli Pengennya juga Macem-macem Kadang kalau pakai Cross texel aja kan Mahal Cenderung mahal Jadi saya pakai Jantan seri F Seri F Betinanya juga Macem-macem Jadi nanti kan Tergantung Keuangannya Masih-masih Soal harga berapa Mas yang sudah di koloni Dengan Kalau sudah koloni Kalau F1 Cross texel Mas ya Cross texel 105 ribu 105 ribu Itu sudah positif Benting Sudah positif Positifnya dinyatakan Dengan USG Sudah positif Itu 105 ribu 105 ribu Baik dengan Pejantan texel Maupun Seri F Ataupun Seri F awasi Seri F awasi Itu yang cross texel Harganya Kawinan dengan Cross texel Kawinan dengan Cross Dorper Cross awasi Ataupun texel 105 ribu Per kilogramnya Itu untuk jenisnya Betina cross texel Kalau yang kompositnya Kalau komposit 75 ribu 75 ribu Udah positif bunteng ya Positif Positif bunteng Oke 75 ribu Kalau lokal 65 ribu Lokal 65 ribu Lokal pun Saya milih biasanya Mas Yang bagus-bagus ya Untuk spek bridging Ini kurang lebih Seperti ini Ada merino juga ya Iya ada merino Kalau yang merino-merino Seperti ini mas Gimana Jantan Itu merino Cuma satu mas Oh yang jantannya Merino beneran lah ya Ini pun belum Skripnya belum A Belum A Siap Dijual juga apa enggak mas Ini Gentalo-nya sakit mas Oh gentalo-nya sakit Kalau saya sakit Enggak berani jual Enggak berani jual Kasian yang beli Lanjut lagi mas Gambalin Gimana ini Yang perlu Oh iya Ini ada Ini mas Seperti tak bilang tadi Ini contoh Ternyata sudah bunting mas Ini disini belum 2 bulan Dan belum saya cek USG Tapi kan sudah kelihatan mas Ini Nah seperti ini kan Sudah positif bunting Dan dari sononya Dari pembelian di pemitraan Dari pemitraan Awalnya Jadi seperti ini Kalau untuk persiapan Tak buat brisir Dengan full brador Kan bahaya Ternyata sudah Sudah brisir Dengan bukan bapaknya itu Hamil di luar nikah Disini Ini bukan kasihan Tapi kalau yang berminat pun Ini biasanya tak hargai sama mas Hargai sama Harga sama Karena kepastian Jantannya saya kan enggak tahu Enggak tahu Jadi harga yang hamil Seperti ini Ini tak sama kan dengan yang Kosong Berarti 90 ribu Pergilukan juga ya Iya sama saja Soalnya nantinya juga saya kan Istilahnya mereka untung Karena bunting Saya juga lebih diuntungkan Karena beratnya kan mas Iya beratnya Lagi contoh tuh Iya Enggak 1-2 Ada 2 ekor yang kelihatan Secara Langsung ini Alhamdulillah kan ketahuan Sebelum Dikuloni Atau jantan yang tak maksud Iya jadi jaminannya Jaminan kosongan nanti Iya kalau memang kosong Ya kosong Ini F berapa ini mas Ini F2 ya mas Ini F2 dikuloni dengan Berapa Indukan ya Ada yang komposit Ada yang roseksel Ini Hasil disini mas Maksud hasil disini Ini anakan-anakan disini Oh Anakan disini Jadinya untuk betina F2 ini Seperti ini gak tak jual mas Oh ini nanti untuk Pergiapan breeding disini Iya seperti breeding disini Siap 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 Lanjut lagi yang siap Dikeluarkan mas Ambali Ini rata-rata ya Cross texel loh mas Rata-rata cross texel sama tadi Berarti kita Kita langsung ke Koloni yang dengan Full blood dorpernya mas ya Oh oke Oke siap Ini teman-teman banyak sekali Stoknya Untuk bakalan-bakalannya Di Jual kandangnya Karena memang besar Gede kandangnya Jadi jalannya juga jauh Nah ini teman-teman Kita menuju ke kandang Untuk koloni Dengan full blood dorpernya ya Oke ini koloni Kalau yang ini udah koloni Ini cross texel Ini koloni Jadi gini mas Ini kan pertama Koloninya itu Dua bulan pertama ya Dua bulan pertama Ada dapat hamil Sekian ekor Yang gak hamil Kurang lebih Dua sampai lima ekor lah Oke siap Itu tak ikutkan lagi Koloni yang kedua ini Mulai 11 Agustus mas Mulai 11 Agustus Ini berarti Sebulan lebih ya Sebulan Sebulan Saat tayang mungkin Sebulan lebih ya Sebulan lebih Jadi ini belum USG pastinya mas Belum USG Terus yang dikawin juga Saya juga belum tahu Intinya kalau jual koloni Seperti ini saya Di 100 ribu mas 100 ribu per kilogram Sudah koloni Sudah pasti 1 bulan Sudah 1 bulan ya 100 ribu Positif 1 bulan Rupiah per kilonya Ini gede-gede juga ya Insya Allah nanti Ketika dimasukkan di koloni Masih kosong Masih kosong Kalau sudah hamil Ya malah untung mas Maksudnya ketika masuknya sini Oh iya Jadi jelas-jelas Nanti kalau seandainya Hamil itu nanti Dengan full bloodnya Yang dorper yang disini Oh iya Di koloni pertama 100 ribu per kilogram Mas terseandainya nanti Kalau nunggu USG dulu Teman-teman pengennya Beli yang bunting itu Koloni dengan full blood Dorpernya berapa? Untung saya 120 ribu mas 120 ribu per kilogram ya Kalau misalkan beli partai Agak lumayan ya Bisa diatur lah mas Nego-nego tetap bisa Masih tetap bisa diatur Oke ini teman-teman Ini sekalian kita lihat Contoh anakan-anakannya Di sini mas ya Itu tadi satu Pejantan yang satu Ini pejantan yang kedua Juga ada di sini Nah ini Itu ada pejantan yang ketiga Ini ada lagi Nanti tinggal pilih ya Ini semuanya di koloni Ini ada lagi pejantannya Nah ini Untuk hasil anakan-anakannya Seperti apa ini mas? Kalau ini mayoritas AF mas Oh ini AF? Iya Tapi sudah di koloni sekalian sekarang ya Sudah titip kawin lah Nungut kawin di sini Ngomong dia lagi istirahat Nah suruh Lumayan lama Dapet 2 ekor 3 ekor Oke Jadi nanti Ini juga tak jual kok mas Ini babon anaknya Ini tak jual semua Berarti kalau babon anak Ini rata-rata harganya Berapa kurang lebih? Rata-rata harga Kalau teksel ketemu Induk teksel Anak teksel ya Sekitar 3 juta 3 juta sudah Bonak ya babon anaknya 3 juta 3,2 lah Kurang lebih 3,2 3 jutaan Itu mulai 3 jutaan Kalau teksel dengan Anaknya sudah AF dorper Hampir sama Kurang lebih mas Oh iya Naik turunnya seperti itu ya Karena AF itu kan Setara sama cross teksel Iya AF itu Berarti pejantannya F1, F2 Ternyata Kayak gitu teman-teman ya Oke Oke Wow ini masih gede Sudah nyusup Ini pertumbuhnya Luar biasa ya Ini betinanya lokal mas Betinanya lokal Betina induknya lokal Tak kawinkan sama F2 Wow ini sudah Umur berapa ini anaknya Ini 3 bulan 3 bulan sudah Nggak ya sama Sama besar dengan indukannya ya Pantan itu lebih gede Lebih gede anak-anaknya Malan Itu teman-teman ya Jadi Genetik itu gak pernah Mengkhianati hasil ya Genetik itu gak pernah Apa Intinya tetap Berbicara Jadi pertumbuhannya Lebih cepat ya gitu Oke lanjut lagi Ini contoh-contoh Anakan yang Bulblad Dorper ya Oh ini Bulblad Iya Bulblad Dorper Perdana mas Lahir di kandang Lahir di sini ya Amar Fam Jadi untuk F1 F1 nya anakannya Contohnya di sini juga Itu mas ya Ya ini F1 F2 Ini F1 Itu F1 F1 Contoh-contohnya Anakannya seperti ini Ini usia masih di Kisaran 1 bulan ya 1 bulan 1 bulan Mungkin ada teman-teman Yang berminat nanti ya Bisa WA Monggo Inden gitu lah Inden Nanti saya jualnya tetap di Di 3 bulan sampai 4 bulan Harganya sama seperti tadi Harganya sama Oh Siap Nah ini teman-teman ya Kita bisa tahu tadi Harganya seratus Sepuluh Sepuluh Seratus sepuluh Seratus sepuluh ribu F1 jantan Kalau betinanya tadi Seratus Sepat puluh ya Seratus sepuluh Oke Kita lanjut lagi di sini Tetap masih kolonian Dengan Bulblad Dorper Ya ini juga sama Yang di koloni pertama tadi Harganya masih Seratus ribu Ribu rupiah Per kilogram Yang masih Koloni Belum bisa memastikan Kebuntingannya Kalau sudah di USG Tingkat kebuntingannya Dipastikan Seratus 120 ribu 120 ribu Per kilogram Dan juga pengirimannya Nanti kalau Terjangkau Sekalian juga Dikirim sendiri Oleh tim Daripada Amarvam Lamongan Ya Satu lagi mas Ini untuk teman-teman Misalkan pengen ya Kadang pemula itu Masih kesulitan Untuk jual Atau bingung Jualnya gimana Kayak gitu Itu bisa melayani Kemitraan Nanti siap beli lagi Gitu atau enggak Oh iya bisa mas Kemitraan Dan kebetulan juga Amarvam ini Ada beberapa mitra Juga yang udah jalan Terkait Pas ini breeding Untuk breeding Jadi Ada Saya tuh buka Dua sistem kemitraan Yang pertama itu mitra Mitra tanpa perjanjian Istilah Jadi beli disini Saya juga tetap bertanggung jawab Untuk membantu Membantu menjualkan Membantu sistemnya Tapi tidak wajib lah Tidak wajib saya membeli Tapi semaksimal mungkin Akan saya bantu Untuk menjual Penjualannya Saat penjualannya Terus yang mitra yang kedua Itu mitra yang Ada perjanjian mas Dan minimal Pembeliannya pastinya Siap Minimal 20 ekor betina Satu jantan Itu Kemitraannya Sarat kemitraannya Nanti info lebih lengkapnya Bisa WA Langsung WA saja Nanti Saya utamakan yang di sekitar Lamungan saja Di Pantura sementara Sementara Karena untuk memantaunya Biar saya lebih gampang Gitu loh mas Saya pengennya kan Bermitra Tapi tetap Menjaga Hubungannya Tetap Tetap ada lah Tentang satu bulan sekali Itu tetap Dikunjungi Sering-sering Dilihat Bagaimana pemisarannya Saya kasih masukan Terkait pakan Terkait perawatan Cempe Terus yang Kemitraan pertama tadi Saratnya yang gimana Yang tidak berkewajiban Untuk membeli Tapi membantu Menjualkan tadi Biasanya rata-rata Yang dekat-dekat sini Kadang beli Lima ekor Sudah bunting Posisinya beli Tidak punya pejantan lagi Misalnya Atau beli Satu jantan Ya ini di bawah 20 lah mas Di bawah 20 Itu tetap saya bisa Bantu lah Untuk menjualkan Bantu menjualkan Ya intinya Tapi tidak ada kewajiban Untuk membeli Hanya membantu Untuk menjualkan Gitu Oke Siap teman-teman Nanti kalau Pengen tahu lebih lanjutnya Bisa langsung Menghubungi nomor telepon Yang saya cantumkan Atas nama mas Zambali Di Amar Farm Lamongan Baik terima kasih Teman-teman Nanti insya Allah Konten-konten selanjutnya Terkait dengan Amar Farm Lamongan Segera menyusul ya Jangan lupa Di like Subscribe dan komennya Semoga petenakan Memakin maju Domba memakin lemu-lemu Dan juga Kebahagiaan Senantiasa Menyertaimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh